Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah tutorial untuk membuat aktivitas post-test silahkan kembali ke kursus modul 1 lalu tambahkan aktivitas atau sumber lalu pilih yang kuis silahkan pilih yang kuis lalu tulis post-test disininya ya post-test namanya ya nama kuisnya waktu kepengerjaannya berhubung ini post-test maka dilakukan pada akhir pertemuan contoh tadi ada dua pertemuan tanggal 30 dan tanggal 2 maka post-test ini saya aktifkannya itu adalah tanggal 2 September jam 7.00 jam 7.00 dan tutup kuisnya ya pada hari itu juga karena ini sifatnya potes atau evaluasi akhir lah setelah materi modul 1 disampaikan oke lalu waktu pengerjaannya aktifkan berapa menit misalkan 25 menit atau 15 menit aja lah 15 menit nah nilainya berapa kalau tadi pre-test itu tidak ada KKM maka untuk post-test harus ada KKM misalkan di 80 atau misalkan di 85 gitu ya maaf berhubung ini masih dalam rentan 1 sampai 0 sampai 10 maka kita tulisnya antara 1 sampai 10 maka kita tulis 8 sini ya kita tulis 8 nah diizinkan mengerjakannya berapa kali nah ini bebas ya tadi yang pre-test juga bapak ibu bisa batasi diizinkan mengerjakannya itu berapa kali sampai dia selesai contoh disini saya izinkan 3 kali untuk mengerjakan nah oke nilai sudah berikutnya adalah opsi review opsi review di bagian setelah mengerjakan ya segera setelah mengerjakan jawabannya jangan di checklist checklist oke sudah berikutnya adalah pembatasan akses kita klik pembatasan akses tambahkan lalu klik penyelesaian aktivitas klik pilih ya lalu aktivitas sebelumnya dengan penyelesaian Oke berikutnya adalah kondisi penyelesaian ini tutup ya kondisi penyelesaiannya tambahkan persyaratan menerima nilai Hai dan mendapatkan nilai kelulusan jadi selama anak belum dapatkan KKM maka dia tidak dianggap lulus pada post test ini simpan dan tampilkan oke sudah ada ya nilai kelulusannya 8 dari 10 jadi total maksimal soalnya maaf nilai yang 10 KKM 8 klik tambahkan soal klik tambah soal baru nah soal ini sebenarnya bisa kita dari bank soal karena tadi sudah eh apa ya sudah ada soal dua item ya kita tambahkan dua soalnya ini sudah ada nih pretest modul 1 nah apakah mau pakai soal yang ini lagi boleh contoh saya pakai soal soal yang ini lagi ya pretest modul 1 klik tambahkan nah nah dengan soal yang sama seperti tadi pretest tinggal kita kita rubah disininya menjadi nanti disini rubah menjadi post test klik simpan nah ini juga diganti ya menjadi post test oke klik simpan oke dan jangan lupa di bagian ini ya dikasih poin lima ini lima lima enter klik lima enter nah soal ini tergantung Bapak Ibu ya Apakah mau pakai soal yang sama dengan pretest maka kita hanya cukup tambah dari soal bank soal ya tapi kalau misalkan eh soalnya mau berbeda maka maka ya mungkin soal yang pretest dan post test nya karena harus sama ya kalau pretest post test biasanya sama nah kalau hanya dua soal ya mungkin seperti ini kalau beberapa soal misalkan lima maka poinnya jadi dua 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 kalau soalnya sepuluh maka poinnya jadi satu 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 gitu ya kalau soalnya lebih dari sepuluh mungkin hitungannya 0, misalkan kalau soalnya 30 maka kita hitung anggap 0,3 maka disini kita tulis 0, pakai titik ya maaf kalau disini pakai titik 0.3 nah dia akan merubah mengkonversi dari yang tadinya 1.0 atau 5.0 dia akan ada angka di belakang komanya nah itu berlaku jika soalnya lebih dari eh sepuluh ya lebih dari sepuluh nah setelah itu klik simpan oke selesai soal post test sudah selesai ya aktivitas sudah selesai kita sudah membuat eh aktivitas modul 1 sub sub materi 1 gitu ya eh dari awal kehadiran pretest materi tugas dan post test ini skip sudah kita angkat sebagai sub materi 1 jadi nanti pada saat ke sub materi 2 Bapak Ibu bisa tambahkan lagi kehadirannya disini gitu ya oke itu saja yang bisa sampaikan sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih